Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV. Pemirsa PMI Kabupaten Blitar menemukan puluhan kantong darah yang teridentifikasi penyakit menular. Puluhan kantong darah tersebut akan dimusnahkan dengan melakukan pencoretan terhadap pendonor darah yang terdeteksi memiliki penyakit tersebut. Sebanyak 81 kantong darah yang ada di kantor Palang Merah Indonesia Kabupaten Blitar terpapar 4 jenis penyakit menular. Hal itu baru diketahui setelah PMI melakukan pengujian dan screening darah yang terkumpul selama 1 bulan. Dari 5.000 kantong darah yang terkumpul, sebanyak 38 terpapar penyakit hepatitis B, sedangkan 21 lainnya terdeteksi penyakit sifilis. Bahkan 15 kantong darah diketahui positif HIV, serta 7 diantaranya mengandung penyakit hepatitis C. Kepala PMI Kabupaten Blitar, Dr. Christine Indrawati mengatakan, pihak PMI Kabupaten Blitar telah melakukan pendataan dan pencoretan terhadap pendonor darah yang terdeteksi memiliki penyakit tersebut. Selain itu, berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memusnahkan puluhan kantong darah tersebut. Kami di unit donor darah PMI Kabupaten Blitar, itu punya standar dan SOP bahwa semua darah yang didonorkan, itu dilakukan screening. Dari hampir 5.000 kantong, itu ada 81. Reaktifnya seperti apa? Reaktifnya macam-macam, jadi ada dari 4 itu, jadi gabungan dari 4 itu. Ada yang hepatitis B, ada yang C, ada yang HIV, ada yang sifilis. Yang paling banyak itu hepatitis B. Pada tahun 2018, di PMI Kabupaten Blitar, sedikitnya terdapat 110 kantong darah yang terpapar oleh 4 jenis penyakit menular. Meski begitu, pada tahun ini terdapat peningkatan jumlah kantong darah yang terkena penyakit HIV. Sementara itu, PMI Kabupaten Blitar berharap agar masyarakat tidak khawatir dalam menggunakan darah untuk transfusi. Dari Blitar, Yudhis Tira, KSTV Subscribe channel KSTV sekarang juga ya, dan klik lonceng, biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV.